Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Dunia Para Sopi Terima kasih buat pemirsa Yang hadir mampir Menyaksikan video ini Kali ini sedikit Menginformasikan buat Semua yang Mengunjungi channel kami ini Mengenai Hikmah Yang terkandung Di dalam pertemuan agung Antara Sheikh Ahmad Sohibul Wapata Jul Arifin Dengan Sheikh Nadiem Al Haqqoni Kunjungan Sheikh Nadiem sendiri Terjadi pada tahun 2001 Dimana beliau Mengunjungi Pangersa Hadrotus Sheikh Pangersa Abah Anom Dan di dalam kunjungan tersebut Ternyata menyimpan hikmah Yang sangat luar biasa Bagi para ihwan semua Untuk di masa sekarang ini Namun sebelumnya Kepada yang belum bergabung Dengan channel kami ini Silahkan di like dan subscribe Channel Dunia Para Sopi ini Supaya bisa melihat Video-video menarik selanjutnya Hikmah yang terkandung Di dalam pertemuan Antara Pengersa Abah Anom Dengan Sheikh Nadiem Adalah Merupakan Sebuah Sebuah legitimasi Hikmah yang terkandung Di dalam pertemuan tersebut Sebetulnya merupakan Sebuah legitimasi Atas apa yang selama ini Digembor-gemborkan Diceramahkan Ditausiahkan oleh Salah seorang murid Pengersa Abah Anom Yaitu Pengersa Abah Awas Kenapa bisa dikatakan demikian Sejak tahun 1980an Pengersa Abah Awas Sudah mengatakan Pengersa Abah Anom Adalah seorang Mujadin Artinya adalah Pembaharu iman Seorang yang hanya satu Pada masanya Sejak tahun tersebut Mulai terkuaklah Kedudukan Hadratusseh Pengersa Abah Anom Melalui lisan Pengersa Abah Awas Dan pada tahun 1994 Pengersa Abah Anom Memberikan maklumat khusus Kepada Pengersa Abah Awas Supaya Pengersa Abah Awas Menggores Mankobah Yang ada di kitab Yang ada di kitab Manakim Sedikit Pengersa Abah Anom Memaklumatkan khusus Kepada Pengersa Abah Awas Awas Gores Mankobah itu sedikit Sudah banyak tamu Begitu Yang disampaikan oleh Hadratusseh Pengersa Abah Anom Kepada Pengersa Abah Awas Dan atas maklumat tersebut Pengersa Abah Awas Dengan Yakin Dengan berani Dengan Gagah berani Beliau menyampaikan Di panggung Di panggung Surya Layak Ketika acara Manakiban Setelah Harutuseh Pengersa Abah Anom Memberikan maklumat tersebut Pengersa Abah Awas Menyatakan Dengan Dengan Sangat tegas Bahwa seluruh Manakib Yang ada di Buku Man Kobah Itu merupakan Manakib Sultan Awliya Seh Muiyidin Abdul Qadir Ajailani Sekaligus Merupakan Manakib Tuan Seh Yang ada Di tengah-tengah Kita Yaitu Pengersa Abah Anom Jadi seluruh Manakiban Yang ada di Kitab-kitab Manakib Adalah Bukan hanya Milik Tuan Seh Abdul Qadir Tetapi Merupakan Manakib Dari Tuan Seh Ahmad Sohibul Wapata Jul Arifin Bahkan Pengersa Abah Awas Dengan Tegas Menyatakan Manusia Ada gurunya Jin Ada gurunya Malaikat Ada gurunya Aku Gurunya semua Itu adalah Perkataan Tuan Seh Abdul Qadir Al-Jailani Dan merupakan Perkataan Dari Tuan Seh Ahmad Sohibul Wapata Jul Arifin Alhamdulillah Itulah Sejak Tahun 1980 Pengersa Abah Awas Sudah nyaring Menggembur-gemburkan Tentang Makom Atau Kedudukan Spiritual Hadratus Seh Pengersa Abah Anom Dan Atas Ijin Allah Untuk Meyakinkan Apa yang Selama ini Digembur-gemburkan Oleh Hadratus Seh Pengersa Abah Aus Maka pada Tahun 2001 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengirimkan Mengutus Seorang Supi Yang Agung Yaitu Seh Muhammad Nadim Al-Haqqoni Beliau Merupakan Torikoh Naksabandiyah Koniyah Sekaligus Telah Mashur Di kalangan Para Supi Beliau Merupakan Sultan Aulia Apa yang Disampaikan Oleh Sehenadim Sendiri Ketika Bertemu Dengan Pengersa Abah Anom Beliau Mengatakan Seh Ahmad Sohibul Wapata Jul Arifin Adalah Merupakan Wali Agung Di Timur Jauh Perkataan Sehenadim Tersebut Langsung Direspon Oleh Pengersa Abah Aus Beliau Pengersa Abah Aus Menyatakan Kalau Seorang Yang telah Mashur Sebagai Sultan Aulia Menyatakan Hadrotus Seh Pengersa Abah Anom Adalah Wali Agung Di Timur Jauh Berarti Siapa Yang Sebenarnya Sultan Aulia Itu Adalah Pernyataan Hadrotus Seh Pengersa Abah Aus Menanggapi Atas Pernyataan Seh Nadim Al-Hakon Jadi Sebagian Ihwan Banyak Yang Tidak Tahu Banyak Yang Belum Mengerti Tentang Hikmah Dari Pertemuan Antara Pengersa Abah Anom Dengan Pengersa Abah Aus Sebetulnya Itu Merupakan Sebuah Legitimasi Untuk Meyakinkan Menguatkan Apa yang Selama Ini Digembor Gemborkan Oleh Hadrotus Seh Pengersa Abah Aus Mungkin Mungkin Para Ihwan Tidak Sampai Kesana Pemahamannya Tapi Alhamdulillah Berkat Karoma Hadrotus Seh Pengersa Abah Anom Melalui Karoma Hadrotus Seh Pengersa Abah Aus Setelah Ditelusiri Ternyata Itulah Hikmah Yang Terkandung Dalam Pertemuan Agung Tersebut Sebagian Ihwan Banyak Yang Tidak Tahu Dan Mudah-mudahan Dengan Adanya Video ini Bisa Memberikan Informasi Buat Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh